Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan saya Aris Jeneranto kali ini kita akan membahas tentang fungsi tombol F1 dan sampai F12 dari F1 ya pertama F1 itu fungsinya sebagai help kalau kita di Windows seperti ini kalau kita tekan F1 dia akan menuju pada pertolongan atau help nah ini kayak Google ini dia ke helpnya Google atau sorry ke the helpnya Windows kita tunggu Hai prosesnya sedang berjalan-berjalan go microsoft.com forward link Hai help in Windows 10 saya menggunakan Windows 10 pada laptop saya dan asyik asyik juga nah nanti tinggal kita ketikkan mau nanya apa gitu ya apa sih yang ingin kita apa yang kita bingungkan Seperti itu untuk tombol F1 yang berikutnya tombol F2 tombol F2 merupakan saya fungsinya sebagai rename atau misalkan kita punya file legal gate disini kita tekan tombol F2 dan kita bisa ganti namanya ya downloader nah itu dimaksud dengan Hai renim f3 search untuk pencariannya contoh seperti ini saya coba tekan F3 nah dia akan pencarian mana dia Hai biasanya sih kalau di Windows Windows Explorer F3 dia akan ke search sebelah kanan ya misalkan kita cari film seperti itu ya Nah itu tentang F3 F4 sendiri Hai absolut ya kalau di Excel Hai coba saya jalankan Excel kalau di Windows Explorer fungsi dari F4 sendiri seperti ini nah dia akan ke address bar sama dengan tombol F6 kalau di Mozilla Nah kalau di Excel biasanya sih seperti ini ya misalkan saya punya angka 12345 saya punya angka 100 misalkan ini mau saya kalikan sama dengan 100 nah sama dengan 100 di F4 nah dikalikan dengan angka 1 nah seperti ini kalau enggak di F4 jadinya dia enggak terkunci Hai aja di yang pertama ada di absolute atau address bar yang kelima jelas ini legenda sudah ya refresh nah sedangkan F6 kalau kita di Mozilla atau di inbound browser misalkan nah F6 nah dia akan membuka ini ya saya ulangi ya F6 Oh sorry nah seperti itu F6 itu address bar di browser F7 F8 F9 ini kalau di Windows enggak ada saya enggak menemukan fungsinya biasanya kalau ini save mode kalau di Windows 7 yang ini boot option Hai kalau di bios sedangkan yang F10 ini menu ya jadi contoh kalau misalkan disini saya bisa enggak F10 nah dia langsung di garis bawah itu ya jadi misalkan runnya contoh run F10 tinggal kita ketikkan R dia akan seperti itu nah atau di video Explorer saya ketekan tekan F10 dia akan muncul seperti ini ya V view seperti itu nah berikutnya lagi ada F11 F11 kayak print ini ya fullscreen ya contoh seperti ini ya F11 contoh kayak fullscreen tapi ada juga kalau di notepad tuh fullscreen nya malah Hai nah yang berikutnya F12 F12 saya lebih ke arah Excel atau Microsoft Office yang misalkan saya sudah simpan namanya ini misalkan saya simpan di saya simpan di dokumen saya kasih nama latihan kalau di kontrol SD akan menyimpan nah yang sering saya lakukan kalau kita menyimpan dengan nama yang berbeda atau tempat yang berbeda-beda saya tekan F12 jadi dia shift-s shift-s itu fungsi dari f12 saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fungsi tombol f1-f12 baik itu di laptop ataupun di komputer dan isi misalkan Oke guys terima kasih itu saja yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh